Jadi, memang ada peristiwa pembunuhan yang direncanakan. Direncanakan? Direncanakan. Kenapa saya bilang direncanakan? Niat daripada pelaku ini udah satu tahun yang lalu. Ini saya bacakan hasil psikologi anak ini ya. Anak pelaku tadi. Ini udah keluar nih hasil tes psikologinya. Ini anak didatangi polisi bukan takut loh. Hah? Melawan. Melawan, mas. Melawan? Pelakunya? Pelaku. Polisi mau dibusur. Polisi dibusur? Polisinya dibusur, Pak. Saya lagi bersama dengan Kombes Paul Budi Haryanto. Ini adalah Pak Kapolres dari Makassar ya, Pak. Ini jauh-jauh ke Jakarta, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Pak, saya tuh mau ngebahas tentang sebuah fenomena kemarin. Yang membuat teman-teman saya yang baca tuh tertawa, Pak. Padahal ini fenomenanya fenomena mengerikan. Tapi saya ketika baca juga ketawa, Pak. Jadi saya mau kasih tau dulu ketika saya tertawa nanti. Bukan mentertawakan fenomenanya, tapi kejanggalannya. Jadi kemarin itu di Makassar ya, Pak ya? Ya. Ada peristiwa pembunuhan. Dengan tujuan menjual organ. Tapi gak tau organnya yang mana, Pak. Terus gak ketemu organnya, gitu. Jadi ini gimana sih? Udah direncanakan, tapi organnya gak ketemu. Gak tau cara jualnya gimana. Dan kalau dipotong doang, gak bisa tuh Pak. Kalau jual organ tuh kan harus dimasukin ke es batu kemana. Profesional gitu kan. Ini gak tau ngapain, bunuh. Karena gak tau bisa apa-apa. Akhirnya buang aja ke air gitu. Ke empang dan sebagainya. Dan yang menariknya, ini terjadinya dilakukan oleh dua anak remaja. Satunya berusia... 18 dan 14. 18 dan 14 tahun. Dengan korban berusia... 11. 11 tahun. Oke, Pak. Saya gak mau panjang lebar dulu, Pak Budi yang pada saat itu mengatasi hal tersebut. Ini anak kecil loh, Pak. Iya, iya. Apa yang terjadi, Pak, sebenarnya? Iya. Sebelumnya saya mau tanya dulu boleh ya? Boleh, Pak. Kenapa ketawa? Karena lucunya adalah kayak gak keplan gitu. Oke. Kenapa tidak keplan gitu? Berarti kan ini memang anak ini melakukan karena gak ngerti apa-apa, Pak. Sebentar. Jadi kesian tapi aneh sekali apa fenomenanya apa? Dia ini belajar dari mana gitu. Tahu dari mana gitu, Pak. Oke, oke. Saya jawab apa ya? Iya, iya. Oke. Jadi memang ada peristiwa pembunuhan yang direncanakan. Direncanakan? Direncanakan. Kenapa saya bilang direncanakan? Niat daripada pelaku ini udah satu tahun yang lalu. Sudah satu tahun? Satu tahun yang lalu. Sudah direncanakan. Maka saya sampaikan di pembunuhan berencana, terus si pelaku ini mengajak korban untuk pura-pura membersihkan rumahnya dengan iming-iming dikasih uang jasa 50 ribu. Kenal nih berarti ya? Kenal. 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 Antara pelaku sama korban ini kenal. Dibawa ke rumahnya pada saat sudah di rumahnya. Di skenario untuk terlena. Dengan disiapkan laptop. Terus dikasih handset. Nah pada saat korban asik untuk bermain laptop itulah dieksekusi. Di eksekusinya nih, maaf nih Pak, ini kan anak kumur 18 dan 14 tahun. Di eksekusi nih? Dengan cara ya dicekik sama dibuat tidak bisa bernafas. Ditutup mulutnya dan akhirnya sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah yang anehnya seperti Pak Mas Dedy tadi sampaikan, orang mungkin ketawa. Ya mungkin ketawa karena belum terplan tapi sudah dilakukan. Inilah pentingnya kalau menurut saya peran serta lingkungan. Makanya dalam peristiwa tersebut, kami mencoba untuk mencari latar belakang. Latar belakang kenapa peristiwa ini terjadi. Sampai ke sana? Ya. Ini dari kepolisian atau dari mana? Kami berusaha untuk mencari latar belakang. Ternyata setelah kami pelajari pendalaman terhadap pelaku, ada tiga aspek yang kami pisahkan. Yang pertama aspek sosiologis. Bagaimana hubungan pelaku dengan lingkungannya. Lingkungan itu kan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan di kampung. Dan sekarang ini ada namanya dunia maya. Sosial media nih. Nah, dunia maya. Si pelaku ini, kesehariannya selalu ditekan oleh orang tuanya. Disampaikan bahwa anak yang tidak berguna, tidak bisa membantu orang tua dan lain sebagainya. Dua-duanya? Ya, dua-duanya hampir sama. Nah, pada posisi anak tertekan oleh lingkungan sosialnya, khususnya keluarga, ini anak muncul dendam. Dendam ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa mencari uang. Dia bisa kaya. Sehingga muncullah ide yang bersangkutan pelaku ini untuk berusaha mencari uang. Nah, ditambah lagi faktor sosial tentang hubungan dia dengan dunia maya. Pada dasarnya anak ini memang rajin dia. Mengakses internet itu rajin. Dia mencari tahu bagaimana cara mencari uang. Ternyata dia pernah melihat situs ada namanya perdagangan organ. Dia melihat situs ada, oke. Perdagangan organ. Wow. Ini namanya anak-anak. Ininya logiknya belum menyampe. Makanya Mas Yeddy tadi ketawa. Ya kan belum terpilih sudah dilakukan. Iya kan. Nah, inilah yang saya sampaikan. Aspek sosiologis sangat penting dalam mempengaruhi kejiwaan anak. Ditambah lagi, aspek psikologis. Aspek psikologis ini karena tekanan sosiologisnya, dia bisa berubah. Sifatnya? Sifatnya bisa berubah. Dia bisa untuk tidak mengenal rasa perikemanusiaan. Dan dia bisa melakukan hal-hal yang diluar nalar untuk mewujudkan keinginannya. Anak ini sekolah nggak Pak? Sekolah. Sekolah? Sekolah. Dan keluarga, kalau tadi Bapak mengatakan dia suka main sosial media, komputer, dan sebagainya. Menengah ke bawah? Susah? Menengah ke bawah. Dia berusaha untuk cari sedikit-sedikit itu. Dengan cara yang menurut pengakuan si pelaku ini, dia ngambilin uang orang tuanya. Waktu berdagang untuk beli-beli barang-barang yang bisa untuk dia. Memang hobi mengakses internet. Nah, dari aspek psikologis itu tidak lepas dari aspek sosiologis yang mempengaruhi. Yang tadi saya sampaikan. Karena tekanan dari lingkungan keluarga dan dia berhubungan dengan dunia maya mempengaruhi psikologisnya. Dan yang ketiga, aspek yuridis yang bersangkutan. Belum tahu bahwa itu merupakan perbuatan terlarang. Wah, nggak mungkin dong Pak. Betul. Hah? Artinya tidak pernah menyadari kalau membunuh ini akan bakal punya sanksi yang sedemikian hebat. Usia 18 tahun, dia sudah mengakses internet Pak. Nggak mungkin dia tidak tahu membunuh itu tidak melanggar hukum kan Pak? Bukan tidak melanggar hukum, tapi dia belum bisa mengkonstruksi atau mengkalkulasi berapa beratnya hukuman ketika membunuh. Oh my God. Itulah tiga aspek yang memang betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Aduh, 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 ini ketawa, ini saya jahat nih kalau ketawa, cuman artinya memungkinkan seorang anak terpapar sampai seperti itunya untuk melakukan sebuah kejahatan. Terpapar seperti itunya, karena berbagai aspek tersebut. Oke, nah, tapi kan tadi Bapak mengatakan orang tua, disini aspek orang tua, berarti orang tua berperan penting disini. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan penting. Dunia maya dia tahu bahwa cari uang, mungkin dia cek cari uang, jual organ, cari uang gitu kan. Tapi dia belum sampai ngecek misalnya cari uang, kalau jual organ itu orangnya harus diapain, nanti organnya ditaruh di mana dan sebagainya. Nggak belum kepikiran tuh buat dia. Pengetahuan, pengetahuan secara logik dalam hal dia menerima pemberitaan di dunia maya ini belum full. Sehingga apa? Dia tidak pernah memikirkan ketika sudah ada mayat bagaimana mengambil organnya, kan nggak pernah terpikir itu. Iya, betul. Bagaimana setelah organ diambil, disimpan supaya awet, terus dijualnya kemana kan. Iya, jualnya kemana aja. Belum tahu. Mau jual kemana ini organ ini kan. Belum tahu. Itulah, makanya saya bilang tiga aspek itu sangat luar biasa dalam mempengaruhi seseorang. Pemilihan korbannya gimana Pak? Acak dia. Acak? Acak. Mana yang dianggap lengah, mana yang dianggap gampang untuk ditarik, ya dia akan lakukan. Dan Bapak mengatakan bahwa ini sudah diplan selama satu tahun. Satu tahun. Korban belum tahu nih selama setahun ini siapa kira-kira. Karena di lingkungan pelaku sendiri itu juga kan banyak anak-anak yang sama orang tuanya di... Lepas. Lepas. Tidak terkontrol dengan baik. Oke. Dan ketika terjadi hal tersebut, sampai terjadi pembunuhan tersebut, artinya kan korban dibongkar ya? Atau ya dipotong dong berarti dong? Tidak sempat. Karena begitu... Oh itu tidak sempat dipotong? Tidak sempat. Jadi begitu tahu korban sudah meninggal, dia mencoba berkomunikasi dengan yang pernah dia komunikasikan jauh sebelum hari. Yandek namanya. Aplikasi Yandek. Dia komunikasikan saya sudah punya barang. Ternyata tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Bikung. Dia ngomong lagi sama teman yang satunya. Ini gimana ini? Ya gimana? Kamu bisa nggak untuk ngambil urganya? Saya juga bisa. Kamu nggak bisa juga. Akhirnya itu. Daripada busuk, akhirnya dibuat. Artinya aplikasi Yandek ini juga dalam pemeriksaan dong saat ini? Itu kan aplikasi luar ya. Nah kemarin kami monitor dari baris krim sudah men-tag down semua. Menutup situs-situs yang memang sangat berbahaya ketika itu dilihat oleh orang apalagi yang masih di bawah umur. Dan satu lagi menarik. Saya tidak perlu menyebutkan dari media TV mana. Si pelaku ini pernah melihat tentang perdagangan organ di salah satu TV nasional. Makanya disini kesempatan yang baik saya ingin menyampaikan bahwa menurut kita orang dewasa, tampilan di televisi itu belum tentu jelek. Tapi anak-anak yang mengkonsumsi ini kan penerimaannya beda. Apalagi dengan tekanan-tekanan lingkungan. Dan dia ingin membuktikan gitu. Disini juga tadi saya sempat bicara dengan Pak Budi juga gitu. Maksudnya banyak sekali anak-anak yang menjadi akhirnya hidupnya berubah atau pelaku kriminalitas. Karena tekanan dari lingkungan dan keluarga yang berharap lebih dengan cara yang salah kan sebenarnya. Dengan maki-maki. Orang tua tuh bisa membuli anaknya loh sebenarnya. Membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kan banyak tuh. Anak kamu udah umur segini belum jadi apa-apa. Tuh lihat tetangga. Anak tetangga udah jadi manajer. Itu bahaya sekali. Untung anaknya gak bilang. Tuh lihat kaya sang bapaknya udah jadi presiden. Itu bahaya sekali. Kalau orang tua mau membuli anaknya. Bahaya. Bahaya. Nah ini dia sudah tahu bahwa ini organ ini ketika dijual dapetnya berapa apanya. Atau sama sekali belum tahu. Sudah ada harga-harganya disitu. Udah ada harga-harganya. Wow. Itulah konten yang membahayakan kan. Ya seperti itulah. Ya artinya kalau ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan profesional. Mungkin bisa terjadi lebih parah dong. Ya kalau itu dilakukan oleh orang profesional. Ya situ-situ benar-benar pandah kan kita belum. Kita gak tahu juga. Oke Pak. Nah mengatasi masalah seperti ini kan beda-beda ya. Ketika orang yang dewasa atau preman atau pelaku yang sudah kita TO. Dengan anak kecil yang usia 14 tahun dan 18 tahun. Polisi menghadapi anak berusia 14 tahun yang membunuh orang. Ini kan gak gampang. Ini kan sulit Pak. Ya dong. Kalau preman kita tamparin aja lah gitu. Maksudnya sampai ngaku gitu misalnya. Anak usia 14 tahun ini gimana? 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 BAP-nya gimana? BAP-nya gimana? BAP-nya gimana? Menghadapinya gimana? Jadi kan ada aturannya. Kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu kan pelaku yang masih anak itu sekaligus korban. Maka saya sampaikan tadi. Ini yang sebenarnya paling bertanggung jawab adalah lingkungannya. Meskipun anak itu tetap salah. Kita proses hukum. Dan ada aturan di dalam undang-undang perlindungan anak. Cara kita menangani juga ada aturannya. Dia didampingnya oleh LPAI. Ya kira-kira gitu lah. Usia berapa nih dianggap anak Pak? Belum menikah dan di bawah 18 ya. Kalau dia udah 18 berarti yang satunya? Yang satunya sebenarnya udah dewasa tapi masih sekolah. Kategorinya ya. Rancu dong berarti? Nanti bukan rancu. Nanti ada ahli yang menyatakan bahwa dia masuk dewasa, dia masuk anak-anak. Dan perilakunya pasti beda ya? Kita memperlakukannya beda karena aturannya memang beda. Karena aturannya memang beda. Kalau seorang anak, artinya kan orang tua korban pasti menuntut dong. Pasti menuntut hukuman dan sebagainya. Berarti ini terjadi konflik juga lagi dong Pak ya? Sempat terjadi konflik. Makanya kan sempat diamuk itu. Orang tuanya pelaku rumahnya dirusak. Iya. Sama warga. Karena emosi kan. Tapi sudah kami datangi, sudah kami tenangkan, sudah percayakan sama penyidik bahwa ini akan kita proses tuntas. Masalah hukuman ya tergantung hakim nanti. Nah oke, saya tahu kalau dari polisi tidak sampai kerana sana sebenarnya. Tapi saya yakin Anda juga paham Pak. Maksudnya kalau kejadian-kejadian, saya mau bilang kejadian-kejadian seperti ini, tapi kayaknya Pak Budi baru ngalamin kali ini juga. Tapi saya sering melihat satu peristiwa pidana ini, saya lihat latar belakang. Kenapa sih kok bisa terjadi? Itu saya senang saya lihat latar belakang. Motifnya berarti. Motif. Motif dan yang mempengaruhi kenapa kejadian itu dia lakukan itu. Itu rata-rata saya lihat. Ya tapi, oke kita bahas nih Pak. Ini menarik nih pembahasan Pak. Saya setuju dengan Pak Budi. Tapi kan sekarang kita berada di dunia di mana kita tidak bisa mengontrol sosial media nih. Apa yang muncul di sosial media, apa yang kita lihat di sosial media. Kita melihat sosial, saya selalu mengatakan sosial media itu isinya bohong semua. Orang kelihatan bahagia padahal lagi nangis-nangis. Namanya dunia maya. Namanya dunia maya. Namanya dunia maya. Dan anak di umur mereka itu tidak se-privilege kita loh Pak. Tidak diuntungkan seperti kita. Karena kalau usia-usia kita itu kita pernah mengalami tanpa sosial media. Masuk sosial media awal-awal sampai sosial media. Kita tahu memfilter Pak. Anak-anak yang lahir di usia. Bapak punya anak dong. Usia berapa Pak? Udah 23. Yang paling kecil? Yang kecil 9 tahun. Yang 9 tahun pasti udah mainan iPad Pak. Nah makanya gimana dong Ayo Pak? Dibatasi. Dibatasi kita setting kan bisa itu. iPad-nya atau laptop-nya itu. Setting untuk dibatasi konten-konten anak-anak. Youtube anak-anak. Youtube anak-anak. Tapi dia buka Google Pak. Gimana Pak? Tiba-tiba yang dibukai Annex. Habis main kita cek historinya. Kita cek historinya. Ini peran penting orang tua. Jadi kerjaan orang tua nama nih sekarang Pak ya? Harus. Kalau udah resiko mau punya anak. Gak bisa kita biarkan. Iya benar-benar. Ini kuncinya di orang tua. Kalau orang tua kencang dalam pengawasan anaknya bermain media sosial. Ya mudah-mudahan sih selamat. Kenapa Bapak dari tadi menekankan ini kuncinya di orang tua? Di orang tua. Karena saya melihat. Saya tadi. Pelaku anak-anak. Pelaku kejahatan anak-anak itu. Ya korban juga. Korban. Korban lingkungan. Ini penting sekali orang tua ini. Kesempatan baik ini kita ingatkan lah. Orang tua lebih kencang lagi dalam pengawasan anaknya bermain media sosial. Saya pernah bicara seperti itu. Di salah satu forum. Tapi ada perdebatan yang terjadi. Yang mengatakan bahwa mudah sekali untuk saya. Atau saya bisa bilang nih mudah sekali juga untuk Bapak. Untuk bicara seperti itu. Karena kita punya kapasitas untuk menjaga anak kita. Tapi ada Pak. Orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Yang dia harus kerja, buru harian, dan sebagainya. Dia gak punya kapasitas untuk jagain anaknya nih. Nah itu juga jadi dilema juga. Ya kalau memang gak bisa. Berkuat ilmu agamanya. Ya. Ilmu agamanya. Dan yang lebih menarik lagi. Biasanya yang menengah ke bawah. Anaknya lebih banyak Pak. Kenyataan loh. Itu kenyataan. Itu survei loh Pak. Bukan umumkan saya. Itu survei Pak. Itu survei. Itu survei. Ya betul. Ya betul. Oke Pak. Nah sekarang kalau saya tadi udah bicara tentang. Oke ini masalah hukuman dan sebagainya. Bukan urusan kepolisian. Pasti Kak Iman. Tapi kan Bapak tahu nih. Kalau usia seperti itu. Lalu melakukan perilaku seperti itu. Atau bahkan pembunuhan seperti itu. Apa yang biasanya terjadi? Apakah anak ini di penjara? Apakah anak ini masuk ke dalam rehabilitasi? Atau apa yang terjadi? Biasanya Pak. Penjara tetap. Cuman kan ada nama penjara anak-anak. Penjara anak-anak ada. Jadi maksudnya penjara khusus anak-anak. Dan di sana dibimbing. Berarti ada psikolognya. Beda dengan penjara dewasa. Iya beda. Perlakuannya beda. Oke. Kalau di Makassar sendiri Pak. Tingkat kejahatan ini didominasinya oleh? Usia berapa? Ya. Anak-anak. Hah? Anak-anak juga. Anak-anak juga? Anak-anak. Anak-anak. Mohon maaf di Makassar ini tingkat kemiskinan lumayan tinggi. Tingkat kemiskinannya lumayan tinggi. Tingkat kemiskinan lumayan tinggi. Berhubungan dengan? Ya. Perlaku anak-anak ya? Bukan. Kalau kemiskinan tinggi ya. Saya tidak tahu faktor apa yang bisa menyebabkan mereka. Seperti itu. Dan terlalu jomplang lah sama orang yang punya. Yang ada dan yang tidak. Oke. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa banyak anak-anak. Banyak remaja artinya. Apa-apa? Contoh. Tawuran. Oke. Terus disana terkenal busur. Busur. Kayak Robin Hood tapi dari busur. Itu beneran terjadi? Bener Pak. Berarti korban meninggal ada gitu? Ada. Ada. Dipanah Pak. Iya. Pakai busur. Nah disitu kan saya melihat. Nah itu lagi. Kembali lagi saya lihat latar belakangnya apa nih? Anak-anak ini. Aduh. Rupanya ya itu. Pengawasan orang tua kurang. Karena faktor ekonomi ya. Orang tuanya sibuk kerja. Terus satu rumah bisa. Ya rumah sepeta itu bisa lebih dari lima orang. Jadi tidurnya gantian. Iya katanya. Betul. Saya sempat dengar tuh. Harus gantian. Karena tempatnya gak cukup. Itu fenomena yang ada di Kota Makasar seperti itu. Saya lihat latar belakang. Kenapa sih? Ini anak. Didatangi polisi bukan takut loh. Hah? Melawan. Melawan. Melawan mas. Melawan? Pelakunya. Pelaku. Polisi malah dibusur. Polisi dibusur. Polisinya dibusur Pak. Tapi saya ada cara. Sekarang sih sudah aman. Enggak tapi. Caranya apa Pak? Nah saya punya cara begini. Punya konsep. Ada namanya teori konselor sebaya. Nah teori konselor sebaya itu ketika kita mau mempengaruhi orang. Kita harus sama frekuensinya. Oh iya betul. Anak-anak. Ya sama anak-anak. Preman. Berarti sama mantan preman. Disitu saya rekrut tuh. Mantan-mantan pelaku-pelaku busur tuh saya kumpulkan. Saya ajak sama-sama. Ayo bangun ke Makassar. Akhirnya. Si mantan-mantan preman ini mau bantu saya. Untuk turun ke bawah. Ngasih tau adik-adiknya. Berhasil? Berhasil. Berhasil. Karena dianggap masih dapat dibina dan sebuahnya anak-anak. Itu Bapak lepaskan. Iya. Bukan narapin dana. Pelaku kejahatan jalanan. Trek-trekan. Mabuk-mabuan. Oke. Itu saya lakukan pembinaan. Saya lakukan pembinaan. Saya datangkan orang tuanya. Ternyata orang susah semua. Oh iya. Saya minta untuk minta maaf sujud sama orang tuanya. Mau. Dari 77 mas. Sekarang yang kembali ke penjara cuma 2. Lumayan toh. Iya lumayan. 75 berhasil kita sadarkan. Yang 2 ngulang yang masuk penjara. Gak ada alasan. Wow. Berarti bisa ya dibina seperti itu. Bisa. Di usia berapa itu Pak Mekam? Rata-rata 14 sampai 16 tahun. Ini kita bicaranya tuh anak-anak loh ya Pak. Iya. Gitu. Kita bisa. Asal kita mau duduk sama-sama mereka ngobrol. Apa sih maumu? Oh siapa mau pengen lalu malam bisa main futsal. Nanti tinggal kita komunikasi Pemkot. Pak Wali Kota. Siapin lah lapangan futsal buat mereka main. Karena ada kegiatan. Ada kegiatan. Tersalurkan. Tersalurkan. Artinya kita harus mau turun ke bawah. Mendengar apa yang mereka inginkan. Tentunya. Kita harus punya gandolan juga. Yang tadi mantan-mantan preman itu bantuin kita. Kalau enggak dibusur. Mereka tuh berani berarti ya. Sampai bisa seperti itu. Turunan Sultan Dasar Nudin semua. Pemberani semua. Pemberani semua. Bener. Saya pernah dinos di Medan Mas. Jakarta. Semarang. Ini kota-kota besar nih. Medan mungkin sumbu pendek. Kalau Makassar enggak ada sumbu. Mana ada sumbu. Lihatnya tadi jalan. Tatojup. Makassar itu. Kalau ada sumbunya pasti bisa kita lihat ya. Masih bisa kita lihat. Sudah marah nih. Ini udah gak ada sumbunya Pak ya. Itu Makassar. Dan kalau kayak curanmor dan sebagainya malah. Ya kalau kejahatan-kejahatan jalanmor kan. Ya biasa. Tapi kan enggak terlalu tinggi juga. Dan yang kedua. Kalau kejahatan yang bermotivasi. Pengen kaya itu udah lain cara penanganannya. Maksudnya pengen kaya itu? Curi motor. Dia pengen cepat kaya. Dengan cara curi, jual, dapet duit. Curi jual, dapet duit. Itu beda lagi penanganannya. Tapi kalau khusus untuk kenakalan remaja. Tawuran. Tawuran di sana bukan pukul-pukulan. Busur-busuran. Berarti ya rakyau dong Pak. Polisi berapa banyak Mas yang jadi korban Mas. Serius Pak. Polisi ada yang meninggal? Meninggal enggak. Tapi operasi sampai dibawa ke Singapura ada. Kena busur Pak. Busur. Dan pemen lho itu. Let call lho itu. Serius Pak. Tapi saya enggak mau expose lho. Ya udah saya enggak nanya. Berarti mereka mahir dong Pak busurnya Pak. Itu iya. Busur itu luar biasa di sana. Tapi Alhamdulillah lah. Sekarang sudah. Sekarang sudah mulai menurun. Oke Pak. Tadi Bapak bilang pernah dimana aja Pak? Medan. Medan. Jakarta. Semarang. Semarang. Kota besar semua itu. Kota besar semua. Tapi tidak separah Makassar. Tapi itu tantangan. Tantangan punya ilmu baru akhirnya. Gimana cara menjinakkan. Tapi pada saat Bapak awal ke sana nih. Bapak sudah diberitahu belum dengan Kapolri sebelumnya? Eh bro. Enggak usah dikasih tahu. Kita udah tahu. Kalau enggak akan kaget Pak. Eh udah tahu kita. Karakternya Makassar. Nah ini ada cerita lucu. Barunya saya njapet kira-kira satu minggu. Pagi-pagi jam 5 saya ditepon anggota. Ijinan. Anggota dikepung. Saya pikir dikepung siapa kan? Dia mau ceritanya. Ada anak kecil main mercon. Main mercon. Dibubarin. Bukan mau. Bukan nurutin. Malah marah. Dikejar anggota itu masuk rumah. Hah? Nah itu benar. Dikejar anggota. Mau dipukul anak-anak. Mau ditembak anak-anak. Ketakutan aku lari. Karena enggak bisa enggak apa-apain. Enggak apa-apain. Belum dilemparin mercon. Lebih dari 100 orang. Gimana? Ya lari malah. Lari. 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 Mugul salah. Akhirnya lari ke rumah orang. Telepon. Saya dikepungan anak-anak. Disitu saya mikir gimana cara. Cara ngatasi ke anak-anak. Disupaya nurut sama saya ini. Wah. Wah. Wah saya bangga Pak. Bapak-bapak. Baru biasa Pak. Luar biasa. Saya memang ngomong. Saya suka sekali dengan Pak Budir. Luar biasa. Kalau saya kayaknya saya mundur. Itu realita. Nyataan itu. Saya mikir mas. Gimana nih. Dipukul kita salah. Ditembak apalah gitu. Akhirnya udah. Kita cari cara. Oh iya. Kita kumpulin yang sudah sadar-sadar itu. Bantu saya untuk nyadarkan mereka. Ditembak salah tapi dibunsur kita. Lato-lato gimana sekarang Pak? Lato-lato. Itu membantu gak? Enggak lah. Lato-lato kan yaudah. Udah di dulu ya. Cuma sekarang aja baru. Namanya aja. Beda-beda. Ya betul-betul. Tapi Bapak sendiri nih. Kasus apa yang paling berat yang ditangani selama ini di Makassar? Kasus itu kah? Ya kalau menurut saya. Biasa-biasa aja semua. Asal kita ikhlas-ikhlas punya. Punya kiat untuk nyelesaikan sih. Kalau kasus remeh ada Pak? Kasus remeh. Ya semua. Semua saya anggap biasa sih. Ya gak ada yang remeh. Semua saya anggap biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ada kasus yang menarik. Tapi ini memang Pak Kapol ini luar biasa ya. Beliau punya peraturan polisi itu tentang restoratif justice Mas Dedy. Itu sangat membantu kita di wilayah dalam hal memberikan perlindungan pengayaman ke masyarakat. Contoh. Ada seorang ibu-ibu yang mencuri handphone. Oke. Kita tangkap dong pelaku kita bawa ke kantor. Kita tahan. Tiga hari kita tahan datang. Seseorang ngantar bayinya baru satu bulan. Ah gimana? Ya beneran. Ini siapa ini? Anak saya Pak. Disitu kan kita. Waduh. Mau kita tahan mau punya anak bayi. Terusnya kasus pencurian ini. Akhirnya kita telusuri. Siapa sih ibu ini? Ternyata dia mencuri untuk kebutuhan pokok anaknya. Kalau dia nggak mencuri anaknya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan apa? Mati. Mati. Akhirnya dari situ saya mencoba mendalami, mencari tahu. Wah ini orang perlu dibantu. Akhirnya kita kasih tadi. Ada program Pak Kapoli itu tentang restoratif justice. Ditemukan. Saya temukan pelapor. Saya masih tersangka. Saya gantilah handphonenya itu saya kembalikan. Ini handphone yang dicuri saya kembalikan. Bapak ganti atau Bapak kembalikan? Saya kembalikan saya kasih inilah. Kasih sedikit untuk uang jalan lah buat si pelapor ini. Tapi handphonenya masih ada itu? Handphonenya masih ada. Tapi Bapak tambahin gitu? Tambahin. Dimaafkanlah si pelaku ini Mas Yeddy. Ternyata setelah kita telusuri keluarganya, anaknya tiga nggak sekolah. Si ibu ini? Iya. Akhirnya dari empat anak, sorry. Empat anak. Akhirnya satu masih bayi. Yang anak pertama, nggak mau sekolah karena memang pengen bantu orang tuanya. Meskipun sudah saya tawari sekolah. Tapi yang nomor dua ini, niat sekolahnya kuat sekali. Tapi biayanya tidak ada. Bahkan dia pengen bisa ngaji. Akhirnya kami sekolahkan Mas. Oke. Saya selesaikan sampai nanti SMA. Ini biaya sih? Iya. Kita kumpul-kumpul teman-teman lah. Kan kita punya banyak teman yang bantu lah. Tolong bantu lah. Kamu masuk surga nggak? Ini ada jalan menuju surga. Iya. Betul. Betul. Akhirnya kita sekolahkan sampai SMA. Ini sekarang masih kelas 5 SD. Ya mudah-mudahan anak ini bisa gini lah. Di situ Mas Yeddy. Kita memang penyidik polisi ini harus mau melihat latar belakang lah. Latar belakang permasalahan. Jangan semata-mata pendegakan hukum. Kapolri sudah memberikan wadah yang sangat menurut saya sangat luar biasa ya. Restoratif justice itu sangat luar biasa. Tapi kan Anda juga harus dealing-dillingan dengan korban, Pak. Dealing? Dengan korban dong. Saya dealing-dillingan dengan korban kan. Asal. Iya, Anda harus dealing-dealing dengan korban juga kan. Karena kalau korbannya tidak mau restoratif justice, nggak bisa restoratif justice kan. Korban kan lihat kondisi anak itu langsung nangis. Ternyata pencurinya nggak bisa makan. Nyuri gara-gara kutuh makan. Kan manusia kita kan rata-rata punya rasa kasihan. Itu. Itu di Makassar, Pak. Makassar. Oke, Pak. Ini berapa lama, Pak? Sesuatu tahun. Satu tahun, kurang lebih. Bapak di Makassar ini. Apa, Pak? Yang dipelajari ini apa, Pak? Bahwa setiap kota memiliki karakter yang berbeda-beda? Jadi gini, kalau di daerah saya tadi berdinas ya, itu kriminal. Itu dilakukan untuk menambah kekayaan. Orang sudah punya, pengen lebih kaya, lebih punya. Kalau di Makassar, enggak lho? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Aduh. Benar, kota besar lho. Sulit karena jadi polisi. Kota besar lho. Ini Makassar kan? Nah, pintu gerbang Indonesia Timur. Iya lho. Itu kota besar lho, Pak. Jangan sampai kejahatan yang di tempat saya tadi, Medan, Sumatera, Jawa itu udah menular ke sana. Mumpung masih seperti itu, bisalah kita menari. Tentunya, wali kota Makassar kan support betul ke kita. Untuk memback up. Ini memang bukan ranah Bapak, tapi penyebab terbesar kemiskinannya apa? Kalau penyebab kemiskinan, saya belum bisa melihat ya. Tapi fenomenanya banyak orang. Fenomenanya banyak. Banyak orang enggak punya. Berarti ketika Anda berada di satu kota, lalu pindah ke kota lain, penanganannya pun beda ya? Beda. Beda. Di Jawa beda. Di Medan beda lagi. Makassar beda. Makassar itu orang keras. Orangnya keras. Tapi ketika kita mau baikin, wail luar biasa, Mas. Ya, berarti terus pendekatan. Benar-benar pendekatan. Saya masuk Makassar belajar Google, Mas. Karena itu Makassar seperti yang. Siapa jam buku, beli buku, tetap Makassar. Makanya saya nanya. Bapak diingetin enggak Pak Apuris kemarin sebelumnya gitu? Bro, hati-hati busur ya, bro. Berarti setiap kota, Bapak harus pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Ya, itu media yang membantu. Artinya saya bisa belajar dari Google. Ya, benar. Nah, itu contoh penggunaan media sosial yang baik dan benar. Jadi internet belum tentu negatif. Betul, betul. Tergantung siapa yang mengkonsumsi. Betul. Betul sekali. Saya enggak nyangka sih ya, usia kecil. Berapa tahun yang lalu, usia 13 tahun sudah bisa mencari bahan jual organ. Itu kan. Tapi benar kata Bapak. Kayak misalnya ditayangkan di TV gitu. Mungkin buat kita melihat ini. Biasa. Kita tahu jadi informasi. Informasi. Anak yang di bawah umur. Jadi ide. Jadi ide. Memang harus bijak sih. Ketika televisi menayangkan hal-hal yang berbau dewasa. Ya, sampaikan ini berbau dewasa. Berbau dewasa. Anak-anak enggak boleh melihat. Dan dia waktu itu katanya mau jual organ itu buat bantu bangun rumah ya. Saya dengar. Mau menunjukkan ke orang tuanya bahwa saya bisa punya uang. Semudah itu ya? Iya. Maksudnya sesimpel itu gitu gue pikir. Ini saya bacakan hasil psikologi anak ini ya. Anak pelaku tadi. Ini udah keluar nih hasil tes psikologinya. Tes keciwaannya. Anak ini mempunyai kecenderungan egocentris dan kurang analitis. Kurang analisis. Ya pasti. Karena apa? Karena itu faktor lingkungannya yang mempengaruhinya. Dia bukan orang psikopat. Bukan. Bukan ya? Bukan. Karena faktor lingkungan sehingga dia punya pengendalian dan kontrol diri yang kurang. Ya. Ini. Makanya seperti yang saya sampaikan adalah faktor lingkungan yang sangat dominan. Si pelaku ini melakukan pembunuhan. Tapi di luar itu semua saya salut dengan cara Pak Budi menangani hal-hal seperti itu. Apalagi tadi anak-anak dan sebagainya itu luar biasa. Kenapa jadi polisi Pak? Gak ada kerjaan lain Mas. Dulu saya daftar tamtama gak masuk. Kan banyak kerjaan lah. PNS bisa Pak. Kamu ini sebenarnya saya kecil. Dulu saya pengen cepat bantu orang tua. Tapi gak jual organ. Waktu saya kecil saya pengen cepat bantu orang tua. Penglihatan saya dua. Karena saya tidak pernah lihat dunia maya dan belum ada dunia maya. Saya lihatnya kalau gak polisi tentara. Nah contohnya zaman dulu contohnya itu Pak. Saya pengen sekali jadi kalau gak polisi tentara. Contohnya itu. Kan polisi tentara. Kalau naik lagi astronot ya zaman dulunya. Presiden. Kalau astronot perlu kuliah. Karena gak ada dunia maya. Kita ditekan orang tua. Kamu harus rajin belajar kamu begini begitu. Kita gak sakit hati. Beda Pak jaman dulu Pak. Kita malah pengen cepat kerja. Betul. Kalau gak jadi abri lah dulu ya. Jaman dulu kan di sekolah kita dilempar. Dilempar ketok penggaris aja kita. Diem Pak. Kalau sekarang kan lapor kasetok. Polisi lagi yang bingung. Kalau dulu kita mah. Wah. Orang tua mukul anak itu masih dilumrahkan kan Pak jaman dulu Pak. Sekarang memang udah beda sih. Harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik. Harusnya menjadi lebih baik. Kan itu sebenarnya menurut saya juga. Kalau sekarang kita protes. Wah anak sekarang tuh terlalu lemah dan sebagainya. Membuat lemah tuh sebenarnya generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya terlalu tersiksa. Oh satu lagi Mas. Sebelum melupa Mas. Jadi pendidikan agama penting. Oh iya. Si pelaku ini. Dia pernah berdoa minta kaya sama Tuhan. Ternyata kan gak dibuat kaya. Kan gak kaya-kaya dia. Akhirnya dia apa? Gak percaya sama Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Ini kan udah gak bener. Ini temen-temen ya. Temen-temen yang dengerin. Dengerin Pak Budi ngomong gitu. Kalau Anda. Agama itu penting. Tuhan itu ada. Tapi kalau Anda cuma berdoa-doa. Anda gak mau berusaha. Gak mau ngapa-ngapain. Males-malesan. Karena ikhtiar kan. Iya kan. Tetap kita harus melakukan sesuatu. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Karena kalau Anda doa-doa. Kayaknya Tuhannya juga gak mau ngasih. Enak aja loh. Yang berdoa banyak. Yang kerja juga banyak. Iya bener. Pendidikan agama. Iya bener. Tapi kalau ini. Pelakunya berarti muslim. Muslim. Di sana dia sekolah jadi. Sekolah apa? Sekolah swasta. Yang bukan sekolah agama. Bukan sekolah agama. Ah oke. Itu lingkungan sekolah. Itu kan penting juga. Wah itu. Oh iya bener. Pendidikan agama lah. Dulu kan ada pendidikan agama. Iya betul. Iya itu. Memang penting. Semuanya penting. Tapi Bapak Budi ini omongin semuanya penting nih. Jadi kalau kalian nanti mau punya anak tuh. Perhatikan baik-baik. Satu. Ini kalau saya ngomong gini. Saya dibully biasanya nih Pak. Satu. Kalau Anda belum cukup mapan. Pikirkan baik-baik dulu untuk punya anak banyak. Itu penting loh Pak. Karena banyak anak banyak rejeki tuh bohong. Banyak anak itu banyak pengeluaran. Kalau anaknya sukses semua baru banyak rejeki. Itu pun kalau masih ingat sama Anda. Jadi mapan. Mapan cukup lah untuk menghidupi anaknya. Itu penting satu. Kedua pendidikan agama itu penting. Kedua lingkungan penting. Sosial media. Nah. Sosial media. Orang. Orang. Orang beragama baik aja. Nelihat sosial media aja. Bisa berubah pikirannya. Iya. Aduh. Ini ya Pak ya. Semangat. Pak. Tapi ngomong-ngomong. Tadi Bapak mengatakan. Ini anak dari keluarga gini. Susah dan sebagainya. Berarti Bapak juga dulu susah Pak. Susah. Cuman karena nggak kenal dunia. Selamat. Bener. Kalau sekarang Bapak susah ngeliat. Ini orang-orang kok liburan enak-enak. Jadi compare kita Pak. Sama orang-orang Pak. Kalau zaman dulu kayaknya susah kita nggak. Paling tetangga kita compare. Susah juga pasti. Karena kalau kita susah tinggalnya sama orang susah juga. Tetangga. Bener Pak. Saya dari keluarga menengah ke bawah. Saya dari keluarga menengah ke bawah. Dan saya sering cerita lah. Ayah saya waktu datang ke Jakarta. Pertama kali supir bemo Pak. Jadi. Saya tidak merasakan susah pada saat itu. Karena kalau keluar rumah kanan-kiri susah semua. Banyak teman. Banyak teman. Nggak ngebandingin sama orang-orang lain kan Pak. Iya kan. Karena pendidikan agamanya mungkin kuat. Betul itu satu. Kedua juga kita mau bandingin sama siapa. Dan kita cuma mau berusaha supaya ngerubah nasib kita doang aja. Dengan lebih baik lagi. Pak Budi terima kasih banyak. Saya senang sekali hari ini bisa bicara Pak Budi. It's an honor. Sebuah kehormatan. Dan jujur nih. Saya tadi tidak berharap bahwa. Pembicaranya akan mengalir sepanjang ini. Dalam arti kita panjang kemana-mana. Tapi ternyata Pak Budi melihatnya dari sisi yang berbeda. Melihat dari sisi yang lebih psikologi. Filosofi. Agama. Bahwa kurangnya itu semua membuat anak-anak bertingkah dan berperilaku kejahatan. Dan saya rasa ini yang harus dipahami juga dengan teman-teman penegak hukum lainnya juga gitu ya. Bahwa ada faktor lain loh ini yang terjadi. Dan mereka juga korban loh sebenarnya. Iya betul. Pencegahan kejahatan. Iya pendidikan. Iya tapi ini penting. Dan ini luar biasa. Saya tadinya mau bicara tentang tindak pidana dan hukum. Ending-endingnya jadi parenting. Pak Budi. Terima kasih banyak Pak. Susah terus ya Pak. Makasih. Siapa? 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.